Intro Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Borneo Forester yang akan membahas tentang masalah-masalah pertanian perbanyakan bibit secara vegetatif maupun generatif jumpa lagi teman-teman, salam petani, salam sukses bagi kita semua kali ini saya akan membuat cantuman mata tunas pohon durian dari batang yang sudah seukuran jempol kaki maupun jempol tangan seperti ini kita lakukan cantuman mata tunas teman-teman supaya bibit kita cepat besar dan cepat berbuah juga kali ini dalam satu polibit ada dua batang tidak masalah, kita akan tempel pada batang yang satu ini yang lebih besar kita siapkan dulu interest-nya teman-teman seperti ini interest harus dalam keadaan sehat supaya mudah dikelepas kulitnya jadi yang akan kita tempelkan itu hanya kulitnya saja teman-teman hanya mata tunasnya saja sementara batangnya kita tinggalkan oke teman-teman langsung saja kita mulai praktiknya pertama kita siapkan dulu interest kita potong daunnya potong daunnya full seperti ini kita potong daunnya full karena nanti akan kita ikat dia jadi seperti ini hemat interest teman-teman tidak banyak-banyak buang interest kemudian lakukan pembelahan pada bukan pembelahan pengelupasan kulit pada batang penanti sebelum dilakukan cantuman mata tunas kita lakukan pembelahan kalau bibit yang subur dia akan mudah terkelupas seperti ini tengok sampai ke bagian batangnya kalau kulit yang subur dia akan mudah terkelupas kita potong ini potong nah lanjut kita ambil mata tunasnya teman-teman nah bagaimana cara mengambilnya lihat video ini baik-baik ya kita ambil yang ini satu ini nah kita akan ambil mata tunas yang ini teman-teman tuh ada dua kita ambil yang satu pertama harus kita lakukan penyayatan dulu di bagian atasnya seperti ini kemudian pada bagian bawahnya juga kita sayat tepinya saya tepinya seperti ini supaya mempermudah mengambil mata tunasnya nah tuh sudah kita sayat semua ini ini harus dikerjakan dengan cepat ya tapi kalau tutorial kita tidak boleh cepat-cepat nanti teman-teman bingung nah sudah kita sayat seperti ini tinggal kita buka saja kita buka kita buka kita masuk ke dalam batang penanti ini langsung kita ikat teman-teman dari bawah dulu kita kencangin bawahnya langsung bergerak ke atas dan perhatikan di bagian mata tunasnya kita tidak boleh ikat terlalu kuat karena nanti dia akan merembes atau menembus kantong plastik ini sudah kita kunci biar air tidak dapat masuk nah seperti ini teman-teman cukup simple kita biarkan selama beberapa hari beberapa minggu sampai satu bulan lebih kita perhatikan juga mata tunasnya jika masih tidak mau menembus sendiri kita harus tembuskan secara manual menggunakan silit atau menggunakan cutter oke teman-teman demikian tutorialnya bagaimana cara melakukan cantuman pokok durian terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe salam petani salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati